Tinggal ditunjukkan saja, mereka bisa lihat, teman-teman ya. Mereka bisa lihat, nah, sekitar lima tahun. Jadi kita presentasinya lima tahun, teman-teman. Kita presentasinya lima tahun, meskipun nanti ada perkiraan tahun 2022 kita sudah IPO. Perkiraan tahun 2022 kita sudah IPO. Tapi di webinar, di webinar itu estimasi IPO itu tahun 2021 sampai 2024. Paling lambat, 2024. Tapi kalau saya lihat, tahun ini pun dunia kan masalah pandemi ini berangsur-angsur juga sudah turun. Di kota saya sudah hampir enggak ada orang yang kena fit, bebas. Saya sendiri keluar juga enggak pakai masker. Sendirian, Pak. Matar juga bebas, rame, mal juga rame. Kalau di kota saya ya. Ini tolong agung. Ya, tolong agung bebas. Yang enggak ada, Pak. Orang yang kena COVID baru itu juga enggak ada. Oh ya, sip. 19 per tahun. Enggak ada. Di rumah sakit juga pada sembuh semua, ya. Alhamdulillah. Itu secara otomatis. Ya, melihat itu kan otomatis kan turun, menurun. Karena saya pelajari, virus itu ada tiga, teman-temannya. Ada tiga semis. Yang pertama, ketika virus tularkan, itu dia kemampuannya sama, teman-temannya. Tetap. Ya, kayak pilek, batuk, gitu kan. Ketika ditularkan, ya tetap dia cuma pilek, cuma batuk. Obannya sama, gitu. Kalau pilek, batuk, itu kan dari jalan-jalan nenek moyang kita tetap ada. Iya, berada. Jadi enggak perlu dibesarkan. Yang kedua adalah, ketika ditularkan, virus itu kemampuannya untuk menyakiti, untuk membuat kita sakit, itu semakin meningkat. Enggak ada dua. Semakin meningkat. Nah, itu tidak terbukti di virus corona. Ini yang paling bahaya, teman-teman. Ini kalau enggak divaksin, enggak segera divaksin, ya banyak yang meninggal. Dan ini tidak terbukti di corona. Kalau terbukti di corona, ya secara otomatis, ya, sekarang itu jumlah kematian di Indonesia meningkat banyak. Semakin banyak orang yang meninggal. Semakin penuh, semakin tidak mampu menampung. Obat apa itu, masa orang sakit itu harusnya dua minggu sudah semakin berturun. Tiga bulan, satu bulan, dan bahkan semakin parah. Tetapi kenyataannya sekarang di rumah sakit itu orang yang kena virus corona, itu dulunya rata-rata dua minggu, sekarang mungkin empat hari, lima hari sudah dites negatif. Jadi secara otomatis, virus corona ini kemampuannya dia menurun. Semakin ditularkan, dia semakin menurun, menurun, menurun. Nah, secara otomatis kita bisa lihat dengan adanya gini, ya, dianggapi santai saja dan dengan hal yang positif. Tentunya, yaitu tahun 2021, pemulihan ekonomi global tentunya sudah mulai merangkak bertumbuh. Saya iring dengan berjalannya waktu. Begitu, teman. Amin. Sambil menunggu, ya, sambil menunggu proyek kita disarjah selesai. Nah, itu keuntungan kita juga itu seharusnya proyek kita disarjah ini, buat ekspo itu tahun ini, Oktober tahun ini, ya. Nah, karena diundur tahun depan, ya, secara otomatis memberikan proyek kita disarjah, sehingga bisa tampil maksimal nanti untuk acara buat ekspo, teman-teman. Jadi, memang peluang di perusahaan-perusahaan startup itu enggak bisa, teman-teman. Enggak bisa kita buat nanti sekarang investasi bulan depan langsung dapat untung. Itu enggak bisa. Atau sekarang investasi tahun depan untung. Kalau misalnya kita sekarang investasi mungkin besoknya langsung untung atau dua minggu untung, itu adanya di trading. Adanya di trading. Jadi, kita membeli saham-saham yang sudah ada di bursa saham, kita pentau pergerakannya, waktu turun kita beli, nanti waktu naik dikit kita jual. Bisaannya ya trading seperti itu kapasitasnya. Akan tetapi kalau investasi di perusahaan startup, karena model investasi kita itu memang untuk pembangunan proyek pilot, tentunya kita harus menjalani sebuah proses yang sudah dijalankan oleh perusahaan untuk membangun proyek pilot tersebut. Nah, ketika proyek pilot terjadi, perusahaan sudah memasuki pasar, melakukan komersial, perusahaan mendapatkan untung, nah perusahaan baru dapat IPO, misal pabrik, Nah, disitulah kita waktunya panen. Keuntungan kita memang didapat dari real 100% pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan. Baik itu bukan dari tangible asset maupun tangible asset. Jadi sedikit saja, itu join di Skyway, itu akhir tahun 2016. Akhir tahun 2016. Bulan Desember. Akhir tahun 2016, bulan Desember. Dulu saya join, langsung ambil paket, dua paket, semasing 500 dolar. Jadi angsuran 1000 dolar per bulan. Kan setelah mempelajari Skyway, karena ini proyek infrastruktur, saya kliknya ini adalah proyek infrastruktur. Kalau proyek infrastruktur itu dari sistem kerja itu dia sudah nggak bisa, dia apa-apa. Kita mau adu argumen, jelek-jelekin perusahaan infrastruktur, yang jelas pasti mentah sendiri. Karena itu sama saja kita adu argumen, jelek-jelekin, apa itu namanya, bagaimana tentara nggak bisa nembak. Jadi jelas tentara latihannya nembak. Nggak bisa nembak. Infrastruktur. Mengapa? Karena infrastruktur itu sendiri kapasitasnya negara. Volumenya pasti negara. Karena untuk kepentingan umum. Nggak ada infrastruktur, tetangga kita beli infrastruktur, nggak ada teman-teman. Misalnya ada orang kaya beli jalan tol, nggak ada. Paling mentok beli sahamnya jalan tol, bisa. Atau mengakisi jalan tol. Tapi semuanya itu di bawah naungan negara, sebuah negara. Karena apa? Karena infrastruktur itu adalah negara. Infrastruktur yang bisa membangun cuma negara. Dan SKW itu di infrastruktur. teman-teman. Nah. Pada saat itu, saya mikir jelek nih sama perusahaan. Mikir jelek. Ya. Kalau perusahaan ini misalnya bawa, apa itu namanya, bawa lari atau bawa kabur, dana investor, teman-teman. Itu berarti founder-nya atau owner-nya itu orang paling bodoh sedunia. Ibaratnya dia kalau mau maling gitu kan, itu maling paling bodoh di dunia. Mengapa? Dia mending kalau mau maling, mending bikin cryptocurrency. Enak buat maling-malingan, teman-teman. Ya, Kak. Ya, betul. Atau buat bisnis-bisnis yang lain ya, yang mudah dikelabui. Mengapa? Karena infrastruktur, bangunnya aja itu loh. Bangunnya aja itu, jangan kan bangun. Mau izin ya, mau izinnya itu butuh dan besar banget. Dan itu kapasitanya izin-izinnya itu, ya, izin-izinnya itu itu masih izin. Belum lagi bangun. Bangunnya aja itu keluarin duit banyak sekali. Jadi secara otomatis, saya percaya ketika Mr. Yunitsky di dalam satu forum, apa itu, dia berpidato bahwa penghasilannya dia di Skyway itu sebagian besar dia investasikan kembali. Mengapa? Impian Mr. Yunitsky di Skyway ini tidak untuk mendapatkan uang, teman-teman. Impian Skyway, membangun Skyway ini, impian Mr. Yunitsky untuk membangun Skyway ini adalah bagaimana dia menciptakan sebuah sistem transportasi yang bisa dijadikan solusi bagi dunia yang sudah berada di dalam titik jenuh sistem transportasi. Itu impiannya. Itulah mengapa teman-teman bisa baca Yunitsky Corporation, websitenya Mr. Yunitsky. yang asli mengapa dia, apa itu namanya, sampai menciptakan sistem transportasi Skyway ini, teman-teman. Di sana jelas sekali. Dan itulah salah satu keuntungan bagi kita yang mau bekerja sama dengan seorang ilmuwan. Ilmuwan, dia visi utamanya itu bukan harta, bukan uang. Yang visi utamanya harta, uang kan pembisnis ya. Ilmuwan, itu visi utamanya adalah bagaimana penemuannya itu bisa berhasil dimanfaatkan oleh banyak orang. Itu sudah harta paling tertinggi. Ya, ilmuwan. Secara otomatis, efek dominonya, jika kita berinvestasi, bekerja sama dengan ilmuwan seperti Mr. Yunitsky, produk-produk yang dia produksi seperti itu, apa itu namanya, berhasil dan bermanfaat bagi banyak orang, booming secara otomatis, secara nilai ekonominya, ya meningkat saja. Kita selagi investor, mendapatkan keuntungan besar dari situ. Itu, teman-teman. Jadi ini memang, apa itu namanya, impact-nya seperti itu. Nah, itu saya bulan, apa itu, bulan Februari ya, sekiranya bulan Februari saya sudah mulai aktif. Teman-teman bisa lihat di YouTube saya, Julfa Yuan, itu, apa itu, presentasi skewe di awal-awal. Digeser aja dari tahun 2017 ya. Itu pertama kalinya saya presentasi, ya, 2017 awal. Teman-teman bisa searching Julfa Yuan di IG saya. Itu awal-awal saya presentasi membangun skewe. Posisi masih partner, saya sudah, apa itu namanya, presentasi melalui YouTube, teman-teman. Ya, sopura-pura, sekarang kita sudah memiliki tim seperti itu, itu artinya apa? Kita sudah berada di kendaraan yang tepat, teman-teman. Mau orang ngomong apa, yang jelas kenyataannya kita sudah berada di kendaraan yang tepat. Nah, tinggal kita manfaatkan momentum saja. Ya, manfaatkan. Caranya bagaimana? Caranya, apa itu namanya, yang pertama sudah jadi investor. Jadi sudah jadi investor, yaudah jadi. Kemudian yang kedua, bagaimana jenjang karir, teman-teman. Ya, teman-teman harus serius menapaki yang namanya jenjang karir di Skywalk Community. Mengapa kok begitu? Berdasarkan unggahan yang kemarin, perkiraan tahun, eh, perkiraan bulan apa kemarin? Ini bulan, 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 bulan Juni ya, bulan Juni kalau enggak, Juli ya, itu yang kemarin diunggah oleh Mr. Yevgeny Kurdasov, yaitu Direktur kita, Direktur Skywalk Community. Beliau jelas-jelas di situ mengungkapkan bahwa kita bersiap untuk mendirikan universitas, bisnis kita sendiri. Jadi di Skywalk Community nantinya dijadikan apa itu namanya edukasi bisnis atau bisnis school yang dimana mengedukasi para mitra-mitranya untuk dapat berperan aktif membangun yang disediakan oleh Skywalk Community, teman-teman. Dan beliau juga mengatakan bahwa sudah lima tahun mengawal pembangunan Skywalk, dan dia masih mengatakan bahwa kita baru saja mulai. Skywalk Community baru di ganti kemarin namanya ya, itu kita baru saja mulai. Dan ada banyak lagi, masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang ambisius terdepannya yang bisa kita kerjakan. Dan tentunya untuk mengerjakan dari satu proyek ke proyek yang lain, itu bukan berarti peringkat kita misalnya sudah masuk. Dan karena ada proyek lain, mulai lagi jadi partner, nggak mungkin. Secara otomatis tinggal lanjut, teman-teman. Kalau master ya tinggal lanjut. SkyExport. Nah, untuk menjadi, menjajaki jenjang itu teman-teman. Teman-teman harus tahu yang namanya kunci. Karena kunci inilah yang membuat fokusnya teman-teman ngapain. Membangun apa itu namanya dalam menjajaki jenjang karya. ibaratnya kita kerja mati-matian, tapi kita fokusnya tidak tahu, secara otomatis ya tidak maksimal. Tetapi kalau kita kerjanya santai-santai saja, tetapi fokusnya tahu, ya secara otomatis peringkat kita cepat. gitu. Fokusnya apa? Fokusnya sebenarnya itu apa? Minimal investasi pribadi 200 dolar. Minimal tiga mitra, masih-masih investasi pribadi 200 dolar. Total omset grup pribadi sama rekrutan pribadi adalah 2000 dolar. Dan itu terakumulasi. Maksudnya siapa? Misalnya kita apa itu namanya ambil paket angsuran 25 dolar atau 50 dolar per bulan pribadi. Kan bulan ini 50 dolar. Dan depan bayar angsuran lagi 50 dolar. Jadi tambah 100. bulan depannya lagi nambah lagi 50 dolar. 150. Bulan keempat nambah lagi 50 dolar. Angsur kan? 200 ya. Sudah tercukupi investasi pribadi syaratnya untuk jadi leader. Dan itu berlaku di tim kita juga. Angsuran. Itu teman-teman. Leader. Setelah leader nah ini teman-teman harus benar-benar pahami. Teman-teman setelah jadi leader tinggal rekrut tiga leader. Begitu. gitu. Kalau tiga leader setelah rekrut tiga leader setelah setelah rekrut tiga leader lagi. Kuncinya cuma tiga. Tiga leader. Tiga leader. Jadi tiga leader ya leader yaudah master sendiri expert sendiri pub expert sendiri gajian. Mengapa kalau begitu teman-teman jadi memang benar untuk mendapatkan penghasilan apa itu namanya nilai aset yang besar atau berupa kita sebagai investor atau kita mendapatkan dividen tahunan SKW akan tetapi akan langkah lebih baiknya lebih bagusnya ketika kita mengambil semua porsi yang disediakan oleh SKW Komunis. A jadi Kedian juga sudah dapat kenaikan kapital Gain juga sudah dapat ya kan bonus aktif dapat ya kan gaji juga dapat kalau top exponent di gaji setiap tanggal satu n banget itu dari hasil aktif leader aja itu antara 500 sampai 700 juta per tahun itu kerja santai bayangin kalau dividen nantinya sudah dibagikan bisa miliaran jadi inilah pentingnya pentingnya kita itu membangun jenjang karir dan kita membangun jenjang karir di sini itu tidak seperti multi-level marketing jualan produk biasa orang yang jualan produk biasa MLM seperti MLM jualan apa misalnya pukul atau jualan tempat-tempat kesehatan atau macam-macam kan dia mendapatkan cuma itu saja ya ya dia omset ya dia harus kan gitu kan dia dapat omset dia dapat daun ketika dia membangun jaringan yang besar ya ini kan ada masanya juga ya biasanya produk-produk seperti itu kan ada masanya ketika omset grupnya menurun dia berhenti sudah tidak ada penghasilan lain lagi teman-teman akan tetapi kalau di kita ya akan tetapi kalau di kita apakah omset naik omset turun aset kita sudah banyak berupa kepemilikan saham teman-teman ya sudah kepemilikan jadi kita sudah punya banyak saham dan semakin peringkat kita ke atas leader ke master ke expert ke top expert dipastikan saham kita pasti banyak ya dipastikan saham saya kita pasti banyak contoh saya kerja di Skyway tahun 2017 saat itu perkiraan apa itu posisi partner ke leader itu income saya sudah belasan juta per bulan jadi leader itu saya posisi income sudah belasan juta ke master sudah puluhan juta expert rata-rata stabil sekian nah saya saat sudah memiliki 4 juta setengah 4 juta lima ratus nilainya satu dolar itu nilainya jika asal besar itu sekitar 60 m 60 m kalau saya misalnya kalau saya misalkan hitung paling lama 10 tahun berarti otomatis dari awal tahun 2017 itu berarti berapa 2026 tahun 2026 di tahun 2026 ini tahun 2026 ini jika harga saham dihitung paling rendah 2026 ini dihitung kita paling rendah itu adalah 10 dolar IPO kan 1 dolar kan 2026 paling rendah padahal itu 10 dolar itu masih rendah di bawah rata-rata harga saham perusahaan berkapasitas teman-teman bisa lihat di website-nya langsung Nasdaq perusahaan rata-rata yang IPO tahun 2019 2020 2018 rata-rata harga saham di sana itu belasan dolar sampai puluhan dolar itu baru IPO itu tahun 2026 hitung 10 dolar saja nilai aset saya itu 600 miliar 600 miliar 600 miliar jadi cuma 10 tahun itu kita hitung 10 tahun nah kalau kita bagi 600 dibagi 10 tahun itu berarti berapa 60 miliar per tahun saya sama Skyway di 60 miliar per tahun 60 miliar dibagi 12 berarti berapa 5 miliar 5 miliar miliar 5 miliar coba pengen kerja apa saya yakin orang leader MLM pun multilacal pun tidak kuat mengejar penghasilan banyak sekali beda banyak sekali itu belum penghasilan yang saya dapatkan jenjang karir rutin setiap hari setiap hari dapat setiap bulan dapat gaji itulah mengapa ketika di Skyway ini saya itu nyatai hidupnya maksudnya itu tidak ruwibet cari-cari apa jadi saya itu nyuantai kerja santai karena apa kita sudah punya aset segitu banyak mau diapain begitu dan usia saya masih 35 kalau 10 apa itu kalau 2026 tinggal kalau 2026 sekitar 40-an saya 40 ya 40 nah pada KWIPO ya pengiraan itu tahun 2022 teman-teman tahun 2022 itu kalau kita bangun jenjang karir teman-teman bangun jenjang karir saat ini secara otomatis ini kan investor teman-teman yang kita bangun itu bukan jaringan pemakai produk kalau multi level kan pemakai produk kan pemakai produk itu kalau mereka bosan ya dia nggak beli produk kita lagi tapi yang kita bangun jaringan investor teman-teman ya kalau yang kita bangun jaringan investor ketika mereka IPO mereka jadi naga semua nggak teman-teman jadi naga semua jadi orang hanya semua jadi naga semua jaringan investor kita jadi naga semua nah ketika IPO perusahaan menutup root company secara otomatis skyward community meluncurkan proyek baru apakah itu pendanaan untuk proyek Vietnam apakah itu pendanaan untuk Australia atau Afrika tergantung nanti proyek mana yang dibangun duluan sama skyward community secara otomatis hasil dari penjualan ini sebagian sama jaringan investor kita ada kemungkinan nggak buat borong saham-saham baru ini sangat mungkin mungkin kan jangan mengalihkan aja dari satu ke yang secara otomatis boom jadi proyek kita itu dari praipio ke ipo praipio ke ipo praipio ke ipo praipio ke ipo karena apa karena sebenarnya kita itu pialang saham makanya kalau pialang saham itu jelimet ya itulah jelimet banget makanya tidak bisa kita pungkiri di grup kita sendirian materi itu kita itu bisa baca semua materi baca semua materi apa yang ada di grup itu sampai pedes-pedes serampangan sampai pedes serampangan makanya saking banyaknya materi ya untungnya skyway community itu udah sangat lengkap ada kemarin yang saya coba manfaatkan itu video diges kita sangat terbantu video diges jadi tiga rangkuman apa itu namanya berita terbaru jadi teman-teman kalau misalnya melihat update perusahaan yang terbaru itu apa tinggal baca video diges itu tiga rangkuman berita terbaru kemudian setelah video diges biasanya kan saya ini kan saya rangkum ulang kan saya rangkum ulang itu kan video diges itu kan biasanya dia cuma di youtube kemudian karena kurang maksimal akhirnya saya rangkum ulang saya tulis ulang saya share ke grup setelah selain video diges bagus brief tapi belum saya maksimalkan insyaallah saya anggarkan waktu memaksimalkan brief apa itu video brief seperti itu teman-teman jadi bagaimana cara pertama untuk membangun apa itu namanya jenjang karir apakah skala offline atau online teman-teman fokus pada lingkaran dalam dulu maksudnya lingkaran dalam itu teman-teman adakan pertemuan secara berkat apakah dua minggu sekali atau satu bulan sekali khusus untuk di awal-awal para angel investor dan mitra aktif teman-teman sendiri di offline seperti saat sekarang ini nanti kalau sudah terbiasa kalau sudah terbiasa dicoba nanti pertemuannya selanjutnya yuk satu orang undang satu saja apakah temannya apakah saudaranya satu orang satu saja jangan banyak-banyak ya syukur kalau dua masalah satu saja nah setelah undang orang satu itu otomatis dari empat misalnya teman-teman misalnya undang satu jadi delapan nanti di edukasi bareng-bareng nah delapan nanti pertemuannya selanjutnya masing-masing undang satu saja menjadi enam belas enam belas undang satu saja menjadi tiga dua nanti kalau enggak ada pertambahan gimana Pak undang satu saja satu fokus yang penting buat jaringan kuat dulu maksudnya jaringan yang kuat itu adalah jaringan inti teman-teman jaringan inti jaringan inti itu enggak perlu banyak-banyak jaringan inti itu bayangkan inti itu sedikit kuat dari jaringan inti nanti akan terlahir-terlahir dan apa itu namanya para mitra-mitra baru para investor-investor baru dan sehingga kita para leader aktif di sana teman-teman seperti itu itu kalau offline itu kalau offline cara ngundangnya bagaimana cara ngundangnya halo Pak ada waktu sebentar enggak nanti malam ada-ada yuk anu ngopi apa itu ngopi ngobrol pintar ngopi baru tahu saya jadi ibaratnya luwes lah santai kan ngopi ngobrol pintar di rumah di rumah teman daripada ada kerjaan siapa tahu nanti kita dapat itu aja santai gitu teman-teman ya jadi stabil seperti itu nanti lama-kelamaan makin jadi terukur seperti itu ada pertanyaan lagi baik Pak Julfa ini sudah jam 9 ya pas Pak ini kami kan mau mau coding mau kode Pak cukup gitu tadi ya ya baik ini mau disambi Pak ini Pak yang mana mantap kita makan apa tadi atau popor ya tongseng oh iya lagi makan tongseng sama gulet tadi ini masih suasana itu apa ini Pak Julfa mantap luar 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 Jogja Jogja ya itu Pak masih dari informasi yang membantu di dalam ini kan ada divisi humas namanya Pak Surya terus kakak saya yang lobby hotel ada ini apa Sultan memperpanjang darurat memang pertambahan ada jadi insya Allah paling ya nunggu September lagi nanti berhubungan ya gak apa-apa Pak yang penting ini saya saya kemungkinan besar Oktober Oktober itu Pak Oktober itu kemungkinan besar kan di Bali oh gitu jadi Oktober itu off ya untuk Jogja ya kemungkinan kalau September enggak berarti off nya ya 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 cari cari momen lebihan lagi motivasi lebihan syukur-syukur sudah di Oktober kita wabah ini Allah segera sirna di muka ya ini Anu Pak dari peserta ini saya beri 15 menit untuk bertanya Pak dari calon mitra juga ada ada yang sudah mitra mungkin saya persilakan Pak Sahal ya mungkin saya dulu Pak Julfa ini Pak Aris dulu pak Julfa ya ya tadi di depan orang Pak Julfa itu kan ada istilah saham cadangan atau apa gitu ya Pak yang untuk melakukan paket step up ini paket promo ini itu rencana cadangan saham cadangan atau apa Pak kalau saham cadangan kan di pikiran saya oh berarti sahamnya sudah habis gitu Pak yang utama nah ERS itu kan dibagi dari tiga ya Pak ya yang pertama ERS sudah habis ERS sudah habis ERS sudah habis akhir itu yang kita jual ini itu stoknya paling banyak sekali mengapa kok paling banyak karena itu juga untuk apa pendanaan proyek yang melibatkan investor besar investor besar ya baik baik jadi bukan bukan sebenarnya sebenarnya bukan dari kita dari Skyward Community bukan tetapi antar investor ke perusahaan gitu nah karena cadangan yang apa itu saham saya maksud itu ya ERS itu sendiri cadangannya sahamnya nah misalnya enggak punya cadangan kan perusahaan sudah hitung hitung secara detail ya ini nanti stake stake apa itu 14 dijual sekian lembar saham stake 15 nanti dijual sekian lembar saham untuk investor nanti dijual sekian lembar saham kan begitu ya oh iya nah bagi-bagi kalau sudah di cadangan ini dulunya misalnya misalnya enggak ada cadangan sama sekali untuk untuk meng-backup resiko bencana alam ini secara otomatis kita habis kan enggak ada motivasi ya enggak ada motivasi untuk merangsang para investor-investor untuk tetap mendanai proyek kita itulah mengapa bagi teman-teman ya justru ini kesempatan bagus kesempatan bagus baik itu untuk menambah saham atau untuk merekrut investor promo step up ini mengapa kita itu barangnya kualitasnya itu sama tetapi harganya lebih murah lebih murah nah perusahaan ngasih keringanan saham seperti itu bisa hemat 3.400 dolar terima kasih pak artinya memang ini sudah benar-benar di ujung ya pak di ujung penjualan saham kemarin ada ada mitra yang juga mengungkapkan sesuatu mungkin berita dari mana itu bisa jadi IPO itu persiapannya akhir 2020 pak apakah itu betul dan ada referensinya pak saat ini pun kita sudah persiapan IPO alhamdulillah karena akhir tahun ini akhir tahun ini ya akhir tahun ini itu kan token SWG kita itu token SWG ya kan cryptocurrency-nya kita mata uangnya kita perusahaan kita nah sebelum IPO kan itu launching dulu mengapa? karena itu sebagai mata uang kita untuk pembihayaan tiket nantinya jadi ketika apa itu namanya proyek-proyek kita dibangun kan orang-orang ini kan beli tiket kan beli tiket transportasi kita kayak kereta api nah karena skalanya internasional mereka itu beli tiketnya nggak pakai mata uang di negaranya tapi kita mereka menukar mata uangnya ke cryptocurrency kita ketokan SWG jadi memang jadi memang dasar mata uangnya mata uangnya harus jadi dulu nah itu perkiraan aksesnya itu dibuka antara tahun ini sama sampai awal tahun depan token SWG begitu jadi persiapan memang sudah persiapan sekarang itu untuk memasuki IPO dan perlu dipahami perlu dipahami yang mengharapkan IPO itu bukan kita saja sebagai investor tetapi perusahaan jauh-jauh berharapnya beribu-ribu kali lipat agar bisa IPO mengapa karena IPO itu adalah perusahaan mendapatkan tambahan modal dari penjualan saham IPO itu terjadi selama 6 bulan dengan masa IPO secara otomatis perusahaan mendapatkan modal puluhan kali lipat dan bahkan ratusan kali lipat daripada modal dasar yang kita dapat saat ini kan penjualan saham stik 1-15 ini kalau dipumpulkan investor ya itu kan 375 juta dolar totalnya ya 375 juta dolar bayangin perusahaan sekarang itu punya saham berapa banyak kalau misalnya perusahaan ngejual 40 miliar lembar saham harga 1 dolar berarti perusahaan dapat dana segar 40 miliar dolar itu luapan modal yang sangat besar masuk ke perusahaan kita nah jelas secara otomatis itu untuk pengembangan proyek baru nah kalau pengembangan proyek baru secara otomatis dividen itu bisa mendukerak dividen yang kita katkan nah kita bisa jual saham kita itu pada saat perusahaan list market jadi IPO itu selama 6 bulan IPO itu selama 6 bulan selesai penawaran saham perdana ke perusahaan ke perusahaan setelah 6 bulan selesai baru list market nah list market inilah perusahaan itu saham dari perusahaan yang berada di perusahaan saham ini sudah berbedar bisa naik bisa turun karena sudah ada aktivitas jual beli di situ teman-teman makanya pada saat list market ini teman-teman bisa jual saham teman-teman juga bisa jual dan beli kan juga bisa jadi misalnya punya saham 100 ribu ini tak jual nunggu harganya turun beli lagi naik lagi di trading kan juga bisa atau disimpan saja juga bisa jadi list market itu sudah baik terima kasih Pak Julfas sudah jelas dari kami dari saya pribadi ada teman-teman yang mau tanya Pak Sahal dan yang lainnya Pak Kato kalau melihat ini sih saya malu ya saya sudah 4 tahun lebih kok masih santai tidak mikirin IPAW apa IPO kapan mau masuk kita yang kita yang ibaratnya baru kemarin itu ingin cepat-cepat gitu loh itu kan malu sebenarnya memang terkadang sebuah bisnis ingin segera membuktikan apa itu betul apa tidak itu mungkin motivasinya itu kemudian pertanyaan saya itu gini Pak seandainya saya dulu pernah pengambilan paket yang 500 dolar itu perhitungannya dulu kalau tidak salah Pak Riz ya itu bulan Maret itu sudah selesai terus kemudian dikirimkan dari sana seharusnya prediksi kita itu 3 bulan tapi bulan Juni sudah nyampe tapi sampai sekarang belum sampai nah yang jadi pertanyaan seandainya itu tidak sampai mudah-mudahan sih sampai seandainya tidak sampai apa ada kopinya begitu kopi di sana kemudian misalkan hanya sekedar foto kopi dok apa itu kuat untuk mengurus saham yang kita miliki itu saja mungkin pertanyaan segera dana terima kasih baik baik itu maksudnya sertifikat ya sertifikat sertifikat betul ya sertifikat nah sertifikat itu sebenarnya cuma simbol Pak sertifikat yang dikirim dari kita yang kita request itu memang banyak dari teman-teman kita yang tidak menerima itu itu trouble-nya di bagian delivery jadi perusahaan itu tidak tidak mengirimkan secara langsung tidak perusahaan itu memakai jasa delivery nah di jasa delivery inilah yang trouble biasanya nah sertifikat ini ya cuma buat apa keren-kerenan saja jadi tidak bisa digunakan buat jual saham nggak bisa kenapa karena saham kita itu tidak berbentuk digital saham kita itu berbentuk digital saham kita itu tersimpan rapi di website kita di akun kita nah itu nanti pada masanya ketika perusahaan sudah meluncukkan platform jual-beli saham kita tinggal klik link register saja di situ secara otomatis saham itu ter-convert di platform jual-beli yang disediakan oleh perusahaan salah satu contoh di RTSW saat ini kita nggak perlu daftar di RTSW kita cuman apa itu login kalau nggak salah data kita terekam di sana jadi mirror data data kaca jadi apa itu sudah terekam semuanya di sana jumlah saham kita berapa atas nama siapa alamannya di mana jual-belinya di mana ini mirror ketika saham itu ter-convert di platform jual-beli kita tinggal lakukan opsi jual mau jual berapa lembar di harga berapa atau mau beli berapa lembar di harga berapa ketika nanti kita jual saham kita sudah berbentuk dolar kita tinggal withdrew withdrew pakai manager yang ada di Indonesia manager yang ada di Indonesia banyak sekali bisa lihat di google manager Indonesia kalau saya biasanya ada trik seperti itu kalau lewat cryptocurrency ya indodak jadi banyak kali lewat leadernya juga bisa itu Pak ya itu yang pertama jadi meskipun tidak menerima sertifikat berupa fisik dari yang terkini di Moskow tidak masalah pertama itu kemudian yang kedua kalau kepingin sertifikat kalau hukumnya sertifikat seperti itu bagi siapa saja yang sudah membayar pay delivery 10 dolar termasuk Bapak itu sebenarnya ada soft copy sertifikat yang bisa di download di website jadi klik logis kemudian klik my sertifikat kemudian ada tanda mata tanda mata yang paling pojok kanan bukan tanda mata yang tengah kalau tengah itu transferet tapi kalau yang pojok paling kanan itu sertifikat dari ERSJ itu nanti bisa di download bisa di print sendiri sama tanda kalau yang dikirim dari Belarus juga print-printan juga sama tanda yang ketiga karena satu paket itu di print di dilaminating sudah tidak ada bedanya pak sama saja kemudian yang ketiga satu paket satu paket itu pak eh keuntungannya kalau bayar seperti itu pak tapi kalau nggak bayar yang 10 dolar by delivery tadi ya top copy itu tidak muncul top copy ERSJ itu nggak muncul jadi kalau kepengen memunculkan itu pun juga harus bayar 10 dolar by delivery kalau belum bayar dia munculnya yang sertifikat transferet dari Skyward Community SWG kemudian yang ketiga yang ketiga satu paket satu paket itu satu sertifikat jika misalnya teman-teman kemarin ambil beberapa paket sertifikatnya termasuk bonus bonus sertifikat bonus bonus saham yang dari hasil bonus register ataukah dari hasil double payment itu juga beda sertifikatnya itu kan banyak sekali kan sertifikat-sertifikat daripada ribet ngumpulin banyak sertifikat itu teman-teman bisa download ekstrak sertifikat jadi ekstrak sertifikat itu langsung ditandatangani oleh Mr. Yunitsky itu rangkuman jadi satu lembar itu rangkuman semua sertifikat semuanya di situ itu ditandatangani langsung oleh Mr. Yunitsky dan juga ada nomor sertifikat di masing-masingnya tempatnya juga di my sertifikat ada tulisan biru ekstrak download sertifikat dikirim ke email itu tinggal di klik aja nanti dikirim ke email itu yang paling penting itu malahan itu yang paling penting teman-teman itu wajib download wajib di print disimpan di almari masing-masing tempat yang aman itu wajib jika ada yang belum saya mengingatkan sekali lagi karena itu dokumen itu dokumen penting ekstrak sertifikatnya ya jadi jika belum ya langsung aja di download besok di print Pak Gadot saya diingatkan ya saya download saya print saya di rumah juga nyimpan walaupun sertifikat ada tapi yang penting memang itu Pak bukti kita register rangkuman itu ya baik Pak Julfa sudah paham mungkin Pak Sahal masih ada lagi silahkan Pak Martono Pak Martono cukup Pak Dwi Pak Dwi monggo ini aja lihat-lihat ya ini Pak Julfa ini Pak Gadot Dwi Mawardi memakai kameranya Pak Minda silahkan untuk fokus wajah beliau monggo Pak Gadot silahkan Assalamualaikum 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 Pak Dwi Mawardi Waalaikumsalam ini saya mau menanyakan untuk masalah depiden Pak apakah bisa dibagikan sebelum IPO Pak karena di Skyway sendiri sudah dua kali melakukan buyback Pak dan apa namanya IPO ini kan terus terang-terang banyak partner ataupun mitra kami yang penuh menunggu Pak sebetulnya Pak gitu Pak ya gitu aja Pak mungkin nanti ada tambahan yang lainnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam dipegang Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah kemarin berdasarkan info sebenarnya perusahaan itu sudah menghasilkan keuntungan dari 2018 Pak ya perusahaan itu sudah mendapatkan keuntungan dari tahun 2018 tapi kecil-kecil keuntungannya kalau dibagi dapat itulah mengapa perusahaan juga mengambil kebijakan keuntungan itu juga untuk buyback atau pembelian kembali saham-saham tapi investor lama dari tahun 2015 ya dari tahun 2015 2016 kebagian buyback investor lama dari stek-stek satu nah tahun kemarin pun juga perusahaan juga mendapatkan keuntungan tahun ini perusahaan mendapatkan keuntungan tapi karena keuntungannya sedikit itu keuntungan itulah mengapa untuk dijadikan cadangan modal atau cadangan apakah itu diinvestasikan lagi ke proyek ataukah untuk keperluan yang lain nah kemarin berdasarkan webinar dari sumber webinarnya adalah Maslov itu dan didukung dengan apa itu namanya pidatonya Mr. Yunitsky dari tahun 2019 dan kemarin juga diperbarui di webinar bahwa tahun ini kita akan ada pembayaran apa itu namanya pesanan proyek dari berbagai negara yang cukup besar jadi tahun ini itu ada jahat yang sangat besar masuk di Indonesia eh di Indonesia di perusahaan nah itulah yang mengindikasikan bahwa Maslov perkiraan tahun depan itu dividen bisa dibagikan bisa dibagikan akan tetapi kita belum tahu dampak seberapa besar dampak virus corona ini Pak ya karena saat ini kan ada resesi global kan apakah sesuai rencana ataukah berkurang ataukah bagaimana akan tetapi yang jelas Mr. Yunuski sendiri membuat investor jadi perusahaan melakukan sebaik mungkin bagaimana caranya tahun depan itu dividen dibagikan tetapi kalau tidak memungkinkan ya untuk tambahan modal untuk IPO tuncatan selanjutnya yaitu IPO apa dividen itu ada kemungkinan dibagikan sebelum IPO ada kemungkinan ya ada kemungkinan karena apa karena pada dasarnya sumbernya dari omsetnya masuk karena dari penjualan proyek perusahaan yang masuk jadi keuntungan jadi sedangkan IPO itu adalah pertama kalinya saham kita bertanggar di dalam sesuatu yang berbeda ya sesuatu yang jadi ada kemungkinan dividen dibagikan sebelum IPO Pak terima kasih Pak karena kemarin saya juga tahu webinar-nya dari Unitski kalau beberapa bulan yang lalu ada tambahan 15 miliar dolar itu tanda tangan sudah bisa akan Pak MOU jadi sebuah negara itu untuk memesan proyek kita pertama kali MOU MOU dulu setelah berapa nilai kontrak proyek kita setelah dinilai berapa kontrak proyek kita kemudian di tahap selanjutnya ini adalah rincian rincian mana saja yang dibangun gitu loh Pak daerahnya mana pemetaan lah ibaratnya karena kita kan transportasi kan jadi nanti daerah mana ibaratnya jalan melewati mana saja kemudian nanti kerjasamanya untuk kalau di Sarja kita kerjasama dengan fast building container salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Uni Emirat Arab seperti itu perusahaan konstruksinya siapa seperti itu Pak rinciannya baru melalui fase itu perizinan persyaratan barulah nanti dibangun mengucur dana itu mengucur dan kemudian dibangunlah proyek pilot saya ceritakan kayak sejenis Skyway Innovation Center yang dibangun di Sarja tapi yang jelas saat ini kita sudah berhasil di setik 14 jadi kurang sedikit lagi sudah selesai dan terima kasih Pak Zerwa atas informasinya saya kembalikan kepada Pak Arief atau menang windu terima kasih Pak Agus ini sudah kami daftar kemudian sudah siapa ini Pak akunnya Pak Agus beliunya di sana kelihatan Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam di panjang umur sehat barokah sukses dunia akhirat amin semuanya sukses dunia akhirat amin terima kasih tunggu terima kasih terima kasih perusahaan saya itu paling kecil untuk bergabung berapa Pak Julfa mulai dari start start itu totalnya 250 dolar dapat diangsur 25 dolar per bulan sebanyak 10 kali kemudian paket senior dapat diangsur 50 dolar per bulan 10 kali setidih 100 ribu dolar 100 dolar per bulan 10 kali dan bisnis itu 200 dolar per bulan kalau yang paket 5 ribu lembar saham sekitar 5 ribu bentar mendapatkan 5.750 5.750 5.750 lembar saham nilai asetnya sekitar 80-an nah kalau saya sarankan karena ini ada promo pak itu mending bapak ambil yang paket promo 50 dolar per bulan atau 100 dolar per bulan kalau 50 dolar per bulan itu kursnya kalau sekarang 16.000 itu 800.000 per bulan 800.000 per bulan 12 kali ya nabung di Skyway itu jangan bayangkan seperti nabung di asuransi pak kalau nabung di asuransi itu putus di tengah jalan uang bapak hilang misalnya 2 tahun putus di tengah jalan hilang uangnya pak putus misalnya 1 tahun hilang pak tetapi nabung di Skyway saham di Skyway itu kalaupun tidak mampu putus di tengah jalan tetap dapat saham nah karena ini yang diambil itu saham diskon secara otomatis juga tetap dapat diskon nah saya sarankan ambil yang paket diskon terakhir tanggal 31 Agustus itu normalnya 1000 dolar ya karena dapat 30.000 lembar saham kayak SDG itu normalnya 1000 dolar ya tetapi karena promo itu di diskon 40% jadi menjadi 600 dolar atau 50 angsurannya 50 dolar per bulan sebanyak 12 kali atau 800 ribu per bulan sebanyak 12 kali dapatnya dapatnya 30 ribu lembar saham ya dapatnya 30 ribu lembar saham nilai asetnya 450 dolar ya itu aset cuma 1 dolar ya kita hitung itu cuma 1 dolar nah secara otomatis dana 450 juta itu kan sudah cukup buat apa itu naunya pensiun pak ya buat tambah-tambah aset cukup kalau belum cukup ya kalau belum cukup 80 juta itu paling dibelikan mobil udah habis pak dikaren apa itu habis tapi kalau 450 juta kan agak kandel tapi kalau 400 juta itu belum cukup pak ambil yang step up yang langsuran 100 dolar per bulan atau 1 juta 600 ribu per bulan itu selisihnya banyak sekali mengapa kalau step up yang 100 dolar per bulan itu total 1.200 dolar ya itu mendapatkan ya mendapatkan 108 ribu lembar saham 108 ribu lembar saham pak itu kalau normalnya harganya itu 3.400 dolar jadi hemat 2.200 dolar atau sekitar 30 juta rupiah ya 30 juta rupiah lebih hemat yang apa itu namanya step up yang 100 dolar per bulan gitu pak jadi yang satunya kalau bapak misalnya ambil ya ambil yang 50 dolar per bulan 600 dolar itu kan 2 itu kalau 30 ribu kan dapatnya kali 2 kan 6 dolar tapi kalau ambil yang step up yang asuran 100 dolar per bulan itu dapatnya 108 ribu lembar jadi selisihnya 48 ribu lembar saham besar sekali selisihnya tapi ya saya kembalikan ke bapak lagi sesuai dengan kemampuan apa oke saran saya ambil step up itu terasa gitu loh pak 450 juta kalau yang 100 dolar 1,62 miliar itu baru terbanget bisa tidur bisa tidur tetap saya selalu terima kasih pak oke sukses dan sihat selalu pak amin amin ya robbal amin baik kepada bapak muda rudin silahkan pak pak muda rudin ini kenalan pak muda rudin apapun apapun aku belum sempat pak di kesempatan mungkin walaikumsalam saya selalu bersalam berhormat kenalkan saya muda rudin saya sedih baik selalu menang pak ya asalnya dari soltang selalu setelah selalu coba pak naik kapal kesempatan naik kapal tadi pak sampai yang 500 kenapa bisa diketik sahamnya bisa di ya ya tadi itu udah dijelaskan bisa di printnya oh bisa ya terus gak bisa diulang pertanyaan gak bisa diulang apa yang tanya tanya-tanya aku atas selang pak apa 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 mungkin apa mungkin apa ini pak muda rudin menanyakan pak apakah ada kemungkinan saat itu nanti berlembar saham kita di harga sekitar 30-an dolar pak 30-an dolar saat itu ya pak iya kalau dilihat tergantung IPO-nya pak kalau itu tergantung IPO-nya kita kalau dilihat dari perekonomian global ya dilihat dari perekonomian global yang saat ini terbesar dengan pandemi virus corona yang jelas pada saat IPO nanti itu disertai dengan pertumbuhan ekonomi secara global pertama itu pertumbuhan ekonomi secara global kemudian yang kedua adalah melihat dari perkembangan proyek yang dibangun perusahaan hingga saat ini yang sudah direalisasi yaitu di Uni Emirat Arab ya di Uni Emirat Arab secara otomatis untuk IPO nanti itu proyek yang benar-benar terlihat untuk pabrik karena harga saham IPO itu kan sangat ditentukan dengan proyek real nyata yang sudah beroperasi kan Pak ya sudah beroperasi karena mengapa karena itu sangat penting karena investor-investor besar di perusahaan saham itu dia nggak mau tahu dengan proyek pilot kita Pak dia tahunya perusahaan ini sudah dibangun dimana saja gitu Pak ya ya sudah perusahaan dibangun dimana saja kontrakmu berapa gitu volume berapa dia nggak nggak peduli gimana caranya kamu kerja tapi yang jelas kamu sudah ngapain saja gitu Pak nah dilihat dari situ ya secara otomatis kalau harga 30 dolar itu saya rasa terlalu IPO target IPO itu antara 1-10 itu sudah bagus 1-10 lalu pencil baik Pak jadi dia kan di 10 dolar di masa akhir jadi list market itu kan 10 dolar list market kan perlu saya IPO itu kita belum bisa loh menjual saham IPO itu kita belum bisa menjual saham kita jualnya saham itu setelah list market jadi yang bisa jual saham di masa IPO itu saham perusahaan dan dari hasil penjualan saham ini perusahaan ini inilah yang membackup ya membackup keuntungan kita dan keamanan kita di Skyway mengapa? karena jika misalnya IP itu itu kita jual saham berantakan Pak harganya Pak harga sahamnya berantakan karena ini kan internasional jadi investor itu kalau IPO dia kan lost mau jual saham berapa-berapa itu kan lost nah itulah mengapa perusahaan memperolegi yang bisa jual saham pada saat IPO itu hanya perusahaan kemudian baru list market itulah mengapa dengan adanya begitu meskipun sejelek-jeleknya saham pada saat list market misalnya 10 dolar atau 6 dolar jangan buru-buru jual banyak jangan buru-buru jual banyak jual sedikit aja buat ngisi bensin siap-siap mengapa? karena karena ada tambahan modal yang sangat-sangat besar dari hasil penjualan saham pada masa IPO nah modal inilah yang nantinya bisa melonjakkan harga saham sampai 30 dolar 40 dolar 50 dolar berbakat 100 dolar jadi ngeri Israeli bagi saya Pak Sujono selamat malam baru gabung nih sebentar Pak ini sudah di akhir pertemuan ya tapi coba Pak Sujono mau ada pertanyaan sebentar ya Pak baik Pak Andi Pak Andi Pak Andi Pak Andi Pak Andi ya bilang berita tanya Pak Andi mungkin ada pertanyaan iya Pak Andi mungkin ada pertanyaan iya Pak Andi ada Pak Andi boleh bertanya ini mumpung Mr. Jilfa hantri cukup jelas cukup jelas Pak Sujono Pak Jilfa mantap mantap Pak Andi Pak Andi sudah ketemui yang di Surabaya di Jakarta itu Pak Jilfa mantau juga ya mantau sampai selesai Pak Andi saya kira nyopir ya Pak Andi ya Pak Andi yang banyak pengalaman Pak Jilfa Pak Jilfa ini kemarin yang itu Pak luar biasa beli 1 juta 80 lembar Pak Andi ini kemarin saya gemeteran Pak menerima transferan uangnya Pak saya gemeteran Pak saya prosesin dolarnya itu Pak pakai salah rekening lagi Pak astagfirullah pakai salah rekening kemarin Pak kalau sampai hilang saya lantai nih Pak wah biasa gemeteran gini gemeteri harap betul Pak ya Mas kalau Pak Jilfa kan biasa Mas Andi ya ratusan juta kalau saya segitu itu belum pernah saya kebetulan saya ya itu mengapa apa itu kita itu ibaratnya beda sama bisnis-bisnis bisnis investasi yang pada umumnya teman-teman bisnis KW itu kita itu nyaman tingkat kenyamanannya itu mengapa kita nyaman karena yang pertama kita paham dan mengerti nah cuman bagaimana caranya kita menyalurkan kenyamanan kita ini kepada para calon-calon investor kita atau para para calon mitra kita gitu aja karena 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 salah satu investasi teraman terbaik dan bahkan untuk jangka panjang itu adalah infrastruktur teman-teman bisa cari referensi referensi ekonomi dimanapun investasi teraman kalau enggak di tanah ya property nah di atasnya property ini ada lagi apa infrastruktur mengapa kok infrastruktur karena property kapasitasnya kecil infrastruktur kapasitasnya besar negara seperti itu jadi sekarang otomatis kalau property aja sama makanya infrastruktur itu salah satu bentuk investasi apa itu namanya pilihan bagi pengusaha-pengusaha atau investor-investasi jadi luar biasa Pak Sujono mungkin Pak Sujono coba saya aktifkan videonya coba halo Pak Sujono selamat malam Assalamualaikum Pak Sujono yaudah kita tutup demikian dari peserta silaturahim mitras SWC Indonesia di Mas Cakeb dan kita sudah kedatangan itu tadi atas nama Pak Agus Agus Parmono dari Cilacang terus ini juga yang Sultang dari Selawati Tengah tapi lama di Kurokerto dari Semarang juga Pak Martono dan Pak Sahal dan saya Mas Aris dalam ini mungkin merepotkan dari Pak T.I. Julfan kita ya dari motivasinya dan dukungannya terutama di dalam ini menyempatkan waktunya mestinya ya untuk malam minggu sama keluarga ya bagaimana cuaca di Betulung Agung Pak Cilfah cerah apa rasa mendung mendung tadi kita itu ya ketaket mendung tapi Allah paling barokahnya dengan cerah dan suasananya ya begitu Pak Cilfah terima kasih banyak atas kesempatannya dan bisa menyampaikan edukasi yang benar pada kami ya mungkin insya Allah dalam perteman-perteman mungkin kita akan ada kontak lebih lanjut semoga yang khususnya di seluruh Indonesia dan khususnya di Mas Bali Mas Nakem ada yang memberikan kesedaran-kesedaran pada investor baik mau nambah mau jadi bisnis sebenarnya atau mau jadi investornya itu sudah kesyukuran dan apa yang menjadi gambaran-gambaran tentang IPU dan IDEN misalnya sudah jelas yang mestinya para mitra-mitra kita utamanya Pak Dwi ini udah sama Anatoli langsung AK-nya udah gabung mestinya ya lebih di dalam ini karena ini karena ini adalah IT memang inwas jadi mitra-mitra sudah banyak yang kritis ya dengan saran dan pendapatnya dan itu mungkin akan ketambahan lagi dengan motivasi dari Pak Cikwa sendiri ya itu saya melaporkan sebagai kepanitian di Jogja tunggu informasi lebih lanjut Pak dari hotel dan pemerintah daerah di Jogja semoga-moga kita diberi sehat aman selamat lancar dan barokah untuk dunia dan akhirat dari saya Pak mungkin ada kurang lebihnya ya tidak bisa menjadi suku dan kupunya Pak mungkin di belakangnya ada yang lebih keren lagi buahannya lebih banyak karena miliander ini udah jelas begitu ya Pak Julfa salam keluarga dan yaitu yang kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam selamat istirahat Pak Julfa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kami tutup ya Pak kami tutup ya Pak kami akhiri ya Pak terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.